Nyangi son mata kaji semar ngiseng Terbukalah pintu ini Ada apa nih? Ada emas, ada berlian, ada herda Aku kaya, aku dah kaya Ada emas? Sekarang aku sudah kaya Sekarang aku sudah kaya Sekarang aku sudah kaya Enzy Buat apa itu? Ini semua harta anak yang punya Ini harta bukan milik kamu Kamu tidak boleh mengambil harta orang lain Dekat sini mana ada awak punya nama Ini anak punya Ini satu kemungkaran Saya perlu mencegahnya Kalau betul ini kemungkaran Apa buktinya? Dekat TV KPM Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukran jazilan di jamil musyahidin Wa mustami'in al-kiram khususan Li tulab wal mu'alimin Wa syukran aydhan li idwa'atil Didek TV Wa ahlan wa sahlan wa marhaban wikum Ila bernamis teroka Didek TV KPM Kaifah lukum jami'an Atamanalakum sihatan wa afiatan Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman Host anda dalam troker Didek TV KPM Kita nak mempelajari subjek Usuluddin Dan tadi saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz daripada Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Bahiki bin Mat Akhir Apa khabar Ustaz? Mengah saya Ustaz Tadi orang kata dapat banyak harta sampai termengah-mengah Sampai lupa dia Okey baik, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz daripada sekolah menengah agama Al-Falah Parit Tokngah Tanjung Piandang Perak Alhamdulillah Terima kasih banyak Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini Okey Ustaz, terbelum kita mulakan kelas kita pada hari ini Apa kata kita lakukan esok-esok lebih dahulu Ustaz? Ya Okey dipersilakan kita kenakan Cercair Pembasmi Hikmat lebih dahulu Baik Okey Ustaz Mungkin Ustaz boleh cerita sikit Ustaz Tadi kita cerita pasal harta karun Emas belian dan sebagainya Baik Tapi Ustaz tak bagi saya ambil Tak boleh ambil Harta orang Harta orang? Tapi harta ini saya yang jumpa Ustaz Jumpa tapi tak tertulis pun nama kamu Betul juga Ustaz Mungkin Ustaz boleh cerita sikit Apakah topik yang menarik yang akan kita kongsikan pada hari ini Ustaz? Dipersilakan InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar, mengkaji, meneroka Satu tajuk yang terdapat dalam Usul Al-Din iaitu Mencegah Kemukaran Yang berada dalam bab hadis Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajar kita untuk mencegah kemukaran Bagaimana? Kita tak boleh sembarono sahaja Dia ada kaedah-kaedahnya Tak boleh terus hantam Tak boleh Baik Ustaz Sebelum kita nak mula kelas kita pada hari ini Saya nak menjemput rakan-rakan saya Untuk bersama dalam kelas kita pada hari ini Dipersilakan murid-murid Alhamdulillah Murid-murid kita pun dah bersama dengan kita pada hari ini Assalamualaikum semua Apa khabar? Sihat ya? Baik Ada yang duduk dekat bawah bumbung Ada yang tepi pokok Ada yang dalam bilik Ada yang dalam rumah Okey baik Tapi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini Kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu Ustaz boleh? Ya boleh Okey baik Pertama sekali kita nak berkenalan dengan Adam Fariz Boleh kenalkan diri anda tak Adam? Okey bismillahirrahmanirrahim Nama saya Adam Fariz bin Ahmad Syarifuddin Boleh panggil saya Adam Okey baik Terima kasih Adam Dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Adeline Dipersilakan Assalamualaikum Nama saya Adeline Ghazura binti Borhan Boleh panggil saya Adeline Baik Terima kasih Dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Aida Boleh kenalkan diri anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aida Najaf Fatihah binti Abdul Latif Boleh panggil Aida Okey Terima kasih Aida Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Siti Fatihah Silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siti Fatihah binti Muhammad Fahizal Boleh panggil saya Fatihah Baik Dan seterusnya murid yang berikutnya adalah Afiq Boleh kenalkan diri anda Afiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama terbira Muhammad Afiq Iqwan bin Muhammad Fahizal Boleh panggil Boy Oh boleh panggil Boy Okey Boy Terima kasih Dan seterusnya kita ada murid yang terakhir bersama dengan Taufiq Boleh kenalkan diri anda Taufiq Assalamualaikum Bukan Taufiq ke Abang Fahizal Boleh panggil saya Taufiq Okey terima kasih Taufiq dan juga murid-murid yang lain dari Sekolah Menengah Agama Al-Falah Farid Tok Ngah Tanjung Biandang Perak Ini semua nak minta Ustaz ya Ya Alhamdulillah Okey ni niat Ustaz pernah cegah kemukaran tak dekat murid-murid ini ke semua baik-baik ke saya Semua baik-baik ni Muka-muka soleh Semua soleh Okey baik Ustaz Apa kaitannya mencegah kemukaran dengan topik kita pada hari ini Ustaz Mencegah kemukaran dengan kaitannya Bagaimana kita nak menegur dan kaedahnya Dalam kita menjaga kemaslahatan Kalau muka yang berlaku Jadi bagaimana contohnya Macam SOP sekarang SOP sekarang Orang yang tak ikut SOP Macam mana kita nak mencegah ketidakpatuhan mereka tersebut dalam mematuhi SOP Okey cantik Ustaz Tapi sebelum itu Ustaz Contohnya Kita nak baca hadis lebih dahulu Ustaz ya Sebab dalam hadis ini akan menerangkan bagaimana prosesnya untuk mencegah kemukaran Betul Ustaz? Betul betul Okey jadi oleh sebab itu Jom kita mulakan bacaan hadis kita dulu Ustaz Tadi Ustaz Baca satu-satu dengan baris dan sebagainya Kenapa kena baca satu-satu itu Ustaz? Kita perlu baca dengan baris dan bunyian yang betul Kerana kita nak mengajar murid Memberikan didikan kepada murid Agar dapat membaca hadis dengan betul dan tepat bunyinya Okey Dan sekarang ini memang Sekarang ini dalam mata pelajaran Usul Aldin Kalau dalam mata pelajaran syariah Dia sudah ada bug yang berkaitan dengan makar urut dan sebagainya Jadi ada di situ saling Bantu-membantu Okey baik Ustaz Hadis ini berkaitan dengan proses bagaimana kita nak mencegah kemukaran Dan kita nak tahu apakah intipati maksud dari hadis yang Ustaz bacakan sebentar tadi Tapi kita berehat seketika Ustaz boleh? Boleh insyaAllah Nak tengok nafas Ustaz Okey baik para penonton Murid-murid jangan ke mana-mana kembali selepas ini Stroker Didet TV KPM Didet TV KPM Baiklah kembali dalam Stroker Didet TV KPM Kepada anda semua yang suka nakar-nakar itu buat jahat itu Ini hari ini kita nak belajar dengan Ustaz Bagaimana cara untuk mencegah kemukaran Sebab kadang-kadang Ustaz kita pergi tepi jalan Tengok orang bercanda-canda kan Ya betul Tengok orang buat kemukaran ada yang tak solat dan sebagainya Jadi kita ni budak kecil Ya Baru sekolah Kita nak tegur pakcik-pakcik sedang minum kopi dekat kedai tu Tak pergi solat Ya betul Tiba-tiba kena marahlah dengan pakcik tu Tapi sebenarnya Salah cara teguran Salah cara teguran Jadi hari ini kita nak belajar dengan Ustaz Bagaimana cara teguran Yang diajarkan oleh Baginda SAW Baik Ustaz tadi kita dah bacakan hadis tadi Tapi sekarang ni kita nak tahulah apa maksud hadis tersebut Ustaz Ya Maksud bagi hadis yang telah dibacakan tadi Murid-murid Al-Abi Sa'id Al-Qudri Maka ubahlah dengan tangan Dengan tangan Ubah dengan tangan Tangan Fa'illam ya statiak fabilisanihi Jika kamu tidak mampu Maka dengan lidah Fa'illam ya statiak Jika kamu tidak mampu dengan lidah Maka dengan hati Oh ok Maknanya ini caranya, Ustaz, ya? Dan itulah selemah-lemah iman. Oh, maknanya nak mencegah kemukaran ini ada tiga step, Ustaz, ya? Ya, tiga step. Yang pertama, dengan tangan. Tangan. Yang kedua, dengan lisan. Dengan lisan. Dan yang ketiganya, dengan hati. Dengan hati. Saya geram, Ustaz. Sebab ada member saya tadi. Ya. Dia cakap, bukan-bukan, Ustaz. Saya rasa macam nak baling, ya? Boleh, Ustaz? As-sabru minar iman. Tapi tadi disebut dengan tangan, Ustaz. Saya nak pakai tangan saya. Tak boleh. Tak boleh, ya? Dia ada kaedahnya. InsyaAllah nanti kita akan taroka benda tersebut. Selepas ini, Ustaz, ya? Ya. Saya silap, saya silap. Maksudnya, kan? Tapi, Ustaz, mungkin ada perkataan-perkataan yang perlu kita highlight dalam ini, Ustaz. Supaya murid-murid kita dapat tahu berkaitan dengan ma'anil kalimat, Ustaz. Ibu silakan. Okey. Dalam hadis ini ada tiga benda. Mingkum. Kerimah minkum, iaitu a'in minal muslimin al-mukallafin. Iaitu sebahagian daripada orang Islam yang mukallaf. Mukallafin. Mukallaf ini maksudnya apa? Mukallaf ini apa? Iaitu meninggalkan perkara wajib ataupun melakukan perkara haram walaupun ia adalah kecil. Walaupun ia adalah kecil. Sikit saja. Kecil pun kita kena tegur juga. Dia tetap dia mungkar. Tetap dia kena mungkar. Kalau setakat pakai seluar pendek pun kita kena tegur juga? Mungkar. Alamak. Oh, wajib, ya? Dia mungkar ini tak semestinya benda yang kecil atau besar. Salah, ia adalah perkara mungkar. Okey, baik, Syed. Simpel. Okey, yang terakhir. Fal yurairuhu fal yuzilhu wa yuzhibuhu wa yurairu ila ta'an. Mengubahnya kepada ketaatan. Maksudnya kita mengajak kawan itu, orang yang kita nak tegur itu kepada taat. Kembali taat kepada Allah Ta'ala. Bukan daripada mungkar kepada mungkar, tak bolehlah. Tak boleh. Dia dah buatlah satu kejahatan. Kita bagi opsi, kita bagi cadangan pula. Selepas itu adalah kejahatan yang lebih teruk daripada yang itu. Aduh, tak bolehlah. Tak boleh. Daripada kemungkaran kepada kebaikan. Tadi saya nampak murid-murid kita ada angguk-angguk. Macam faham semua saja. Semangat. Semangat. Semangat nak menjawab. Jadi apa kata, Ustaz? Kita tanya mereka, mereka tahukah mungkar-mungkar ini apa? Ya. Boleh, Ustaz? Boleh, boleh. Okey, kita nak tanya siapa dia. Ada tak murid-murid nak respon sikit? Apa yang anda tahu tentang mungkar ini? Silakan. Ustaz ada nak... Semua perkara yang buruk dan... Boy, silakan. Boy, boy, boy. Soleh minta, boy ini. Semua perkara yang buruk. Semua perkara yang tidak disukai Allah SWT. Satu benda yang tidak disukai Allah SWT. Betul ke, Ustaz? Ya. Allah SWT menyukai perkara-perkara yang baik. Tapi Allah SWT tidak menyukai perkara-perkara yang tidak baik. Maknanya kalau kita nak tahu benda mungkar ini, benda yang tak disukai Allah SWT. Ya. Okey, baik, Ustaz. Dan kita nak tanya lagi seorang murid. Apa yang anda tahu tentang mungkar ini? Siapa yang dia nak cuba ini? Ustaz? Ada seorang lagi? Taufik, silakan. Kalau boleh, angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Ya, Taufik. Semah ini. Semua perkara yang dilarang di dalam Islam. Dia bermaksud... ...untuk mengenai orang Islam. Okey. Macam mana, Ustaz? Semua perkara yang dilarang di dalam Islam. Semua perkara yang dilarang di dalam Islam. Ini berdasarkan kepahaman mereka. Kita tanya pun. Berdasarkan kepahaman mereka. Apa yang mereka nampak. Saya sebut kalimah mungkar. Apa yang mereka nampak. Apa yang mereka faham. Okey. Dalam Islam, melarang kita untuk meninggalkan solat subuh. Ya. Jadi, perkara ini yang perlu kita cegah. Sebab itu, mak kita pagi-pagi, dia bawa air satu jam. Teringat, dia saibah kita. Jadi, itu di antara perkara yang kita fahami tentang mungkar. Jadi, kita nak tanya pula ni. Tadi lelaki dah jawab, Ustaz. Ya, betul. Kita nak tanya yang perempuan pula. Apa contoh-contoh mungkar ni? Yang mungkin kita biasa buat lah kot. Ya, Ustaz? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Yang kita buat tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar. Siapa nak cuba, silakan. Okey. Silakan. Adam? Mencuri dan minum arak. Oh, mencuri dan minum arak. Yang ini besar lah, Ustaz. Ya, yang besar. Yang ini besar. Tak boleh bincang lah ni. Yang ini tak boleh bincang ni. Tak boleh bincang ni. Sebab apa? Dia memang satu dosa besar. Ini Al-Kabair. 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 Yang ini bukan setakat perlu kita cegah, Ustaz. Yang ini kena tangkap sumat dalam jaga lagi. Kita gari. Oh, ni dengan gari kita. Kita gari tu. Yang main-main je. Yang main-main je. Okey, baik. Dan kita nak tanya seorang lagi. Mungkin boleh bagi contoh. Apakah dia di antara perkara-perkara kemungkaran yang mungkin kita biasa buatlah, Ustaz. Ya. Okey, silakan. Okey, siapa dia? Fatin. Silakan. Fatin buka mic. Mikrofon tu tak on tu. Okey. Memfitnah dan mengumpat. Memfitnah dan mengumpat. Ini kita gaji buat, Ustaz. Ya. Pantang ada isu baru. Yang tadi ni, fitnah apa ni. Kemukaran perbuatan. Yang ini, kemukaran berdasarkan kepada petuturan. Petuturan, Ustaz. Mengumpat, memfitnah. Tapi Ustaz, kalau Al-Quran tu dia ada sebab kenapa turunnya ayat Al-Quran, Ustaz. Ya. Mungkin hadis ni ada sebab turunnya hadis ni. Mungkin ada sesuatu berlaku pada zaman Nabi SAW menyebabkan turunnya hadis ni menegur masyarakat ketika itu, Ustaz. Apa sebab turun hadis ni, Ustaz? Bukan turun hadis. Disebutkan hadis. Oh. Salah tu. Salah tu. Disebutkan hadis. Tak apa, tak apa. Kita belajar. Kita belajar, Ustaz ya? Okey. Aiman pun silakan, Ustaz. Apa ni? Aiman pun kena belajar. Betul, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Tak apa. Okey, hadis ini dinyatakan pada satu ketika iaitu ketika pemerintahan Marwan bin Hakim bagaimana dia telah melaksanakan khutbah air raya sebelum solat air raya. Biasanya kita solat hari raya, Ain al-Fitr, kemudian kita baru mendengar khutbah. Tapi pada satu ketika zaman pemerintahan Marwan bin Hakim, dia melaksanakan solat selepas daripada khutbah. Oh, terbaliklah. Terbalik. Jadi, pada ketika itu, bangunlah seorang raki dan dia menyebut hadis tersebut. Oh, okey. Hadis ini daripada Sa'id al-Khudri. Jadi, kawan itu mengulang kembali tentang apa yang telah diperkatakan. Aku mendengar bahawa Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika ada kemukaran, cegahlah dengan tangan, lidah dan juga dengan hati. Okey, Ustaz. Ini di antara benda-benda yang perlu kita lihat ketika mana berlakunya sesebuah kemukaran ini. Pada zaman Nabi SAW telah menerapkan tiga elemen yang cukup penting. Iaitu, menggunakan tangan, menggunakan lidah dan menggunakan hati, Ustaz. Dan kita nak buka kepada murid-murid, ada soalan tak nak tanya kepada Ustaz? Kok-kok murid-murid kita ini ada nak tanya kepada Ustaz ke? Ada tak? Ada. Kalau tak ada, kita nak bertanya kepada Ustaz. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan ataupun kita nak lihat kepada mafhum mungkar itu, Ustaz? Kita nak faham lebih lanjut tentang perkara kemungkaran itu. Sebab mungkar ini, Ustaz, bukan setakat orang kata apa, minum arak, ataupun mencuri, ataupun benda yang besar-besar ini kita nampak, Ustaz. Tapi benda yang kecil-kecil ini kita tak nampak kadang-kadang, Ustaz, ya? Kita ambil satu kesimpulan yang diaktikan dalam sudut agama kita tentang apa yang dimaksudkan dengan perkara-perkara mungkar. Kita lihat di sini, mafhum al-mungkar, pengertian, kefahaman tentang mungkar. Boleh sebut mungkar apa dia? Sepertilah. Kalau kata dalam latihan ataupun dalam ujian, pertaksiran dan sebagainya, selalunya soalan akan selalu keluar, dia bertanya, mafhum al-mungkar. Mafhum ini apa maksudnya, Ustaz? Mafhum ini kefahaman. Kefahaman. Okey. Okey. Kullu ma tuhkamu al-uqul as-suhiha bi-kubhihi au yuqabbi'hu as-sharm. Maksudnya apa, Ustaz? Bunyi menjarak. Bunyi menjarak, Ustaz. Okey. Setiap apa yang dihukumkan akal, dengan kesaihan keburukannya, buruknya, akal mengatakan perkara tersebut adalah buruk. Akal kata buruk. Mencuri. Buruk. Ambil hak orang lain. Jadilah Al-Babu ambil bahawa itu. Wa yuqabbi'huhu as-sharm. Atau diburukkan oleh syarab. Syarab meletakkan bahawa perkara itu adalah buruk. Ada pada kita yang kita kata, benda itu okey saja. Tapi syarab meletakkan bahawa perkara tersebut, Islam meletakkan perkara tersebut, tak boleh. Jadi, kita kena meletak, kena mengambil. Betul, Ustaz. Ambil apa yang dikatakan oleh agama kita, bahawa perkara tersebut adalah buruk. Maknanya, Ustaz, kalau Al-Quran, hadis kata buruk, kemudian kita fikir benda itu buruk, kita tak boleh buat, Ustaz. Dan kita kena cegah kemukaran tersebut. Baik, Ustaz. Tadi kita dah disebut tiga. Iaitu tangan, lidah dan hati. Tapi, Ustaz, saya tak tahulah macam mana nak guna tangan. Kena nak wrestling saja ini. Selepas ini, kita bicarakan, boleh, Ustaz? InsyaAllah. Okey, para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Teroka Didik TV KPM. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton. Kembali selepas ini, kita teroka dulu, kita lihat bagaimana nak mencegah dengan tangan, bagaimana mencegah dengan lisan dan bagaimana mencegah dengan lidah. Dengan hati. Dengan hati. Yang perlu kita gunakan untuk mencegah dengan lisan yang perlu kita gunakan untuk mencegah kemungkaran. Okey, Ustaz nak minta kepada pelajar, mana-mana pelajar untuk menjawab apakah tiga anggota tersebut. Okey, siapa nak cuba itu? Silakan. Siapa dia itu? Tak nampak. Adlin, silakan Adlin. Al-Yadu, Al-Lisanu, Al-Qalbu. Tangan, Lidah dan Hati. Ya. Tiga saja. Tangan, Lidah dan Hati. Anggota badan kita banyak. Tapi Nabi Muhammad SAW sebut hanya tiga sahaja. Guna tiga ini boleh selesai? InsyaAllah. InsyaAllah boleh selesai. InsyaAllah. Nabi sebut. Apa yang Nabi sebut itu adalah satu perkara yang amat baik untuk kita turuti. Okey, Ustaz. Tapi masalahnya, Ustaz. Alah, lantaklah budak itu. Bukan anak aku pun. Anak Pak Mat sebelah rumah itu. Nak jadi jahannam pun lantaklah. Bukannya tugas aku pun nak tegur-tegur anak orang ini. Yang penting, anak aku baik. Ya. Itulah selalu skrip yang berlaku. Di dalam kalangan masyarakat kita. Sebab itu, masyarakat kita tak dapat dibentuk dengan baik. Ada keterisan. Ada keterisan. Jadi, bila kita mengamalkan apa yang Nabi Muhammad SAW sebut ini. InsyaAllah, masyarakat Islam kita akan lebih kuat. Lebih kukuh. Dan juga lebih harmoni. Dalam kebaikan yang diradai oleh Allah SWT. Jadi, Ustaz nak tanya kepada pelajar kita. Hasil daripada pembelajaran. Baca, ukur teks dan sebagainya. Apakah tanggungjawab? Apakah hukum tanggungjawab di dalam melaksanakan pencegahan kemukaran. Betul. Dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Aha. Silakan. Fardu'ainu anikulu muslimin wa fardu'kifayatu iza'udful sul-mukasirin. Iaitu... Apa maksudnya? Fardu'ain bagi setiap orang Islam. Dan fardu'kifayah jika kemukuran tersebut diketahui ramai. Fardu'ain ini maksudnya, Ustaz? Fardu'ain ini apa maksudnya, Ustaz? Ada dua kan? Satu fardu'ain, satu fardu'kifayah. Ada masa jadi fardu'ain. Ada masa jadi fardu'kifayah. Oh. Contoh kita jalan-jalan. Contoh untuk fardu'ain. Kita jalan-jalan, kita tengok satu kemukaran. Dan pada kita, kita ada kemampuan untuk menegurnya. Maka pada ketika itu, wajib fardu'ain untuk kita menegur kepada orang yang melakukan keserosakan dan juga kemukaran tersebut. Itu fardu'ain. Oh, wajib Ustaz? Wajib. Okey. Fardu'ain ini maksudnya, wajib Aynun. Mata. Semua orang ada mata. Kalau Ustaz nampak saya tak puasa Ustaz, tiba-tiba saya minum. Saya akan tegur. Kena tegur. Kena tegur. Wajib? Wajib. Berlepas daripada pertanyaan Allah SWT nanti. Tapi apa beza dengan fardu'kifayah pula Ustaz? Fardu'kifayah pula. Fardu'kifayah ini adalah hukum apabila kita beramai-amai. Contohnya kita ada 10 orang, 20 orang, 30 orang dan banyak lagi lah. Ada satu kelas lah. Satu kelas. Okey. Ramai-ramai tengok satu benda kemukaran. Maka seorang atau sebahagian daripada bilangan tersebut perlu menegur. Perlu menegur akan kemukaran tersebut. Maka berlepislah sebahagian yang lain. Tapi masalahnya seorang pun tak tegur, Ustaz. Bila seorang pun tak tegur, maka di situ... Apa jadi Ustaz? Dosa. Semua berdosa? Semua berdosa. Fardu'kifayah. Itu maksud fardu'kifayah. Ya, itu maksudnya fardu'kifayah. Akan berlepas sebahagian yang lain apabila sebahagian yang ada melaksanakan tugasannya ataupun melaksanakan kewajibannya. Maka yang sebahagian yang lain itu tidak akan dipertanggungjawabkan. Betul. Tapi saya bukan apa, Ustaz? Saya nak tegur atuk saya, Ustaz. Alahai. Yelah, kita ni cucu. Ya, betul. Aduh, atuk saya ni tak sudah-sudah kadang-kadang. Eh, atuk makan garam lama dah. Atuk makan garam lama dah. Aduh, kita ni baru satu sudu. Jadi kadang-kadang susah juga nak tegur itu, Ustaz. Ya. Tapi Ustaz kata tadi, tanggungjawab untuk menegur itu fardu'ain. Benda ni wajib. Tapi saya malu Allah. Kalau tegur Ustaz Gikang, biasalah orang tua-tua ni kan? Ustaz muda lagi ya? Saya muda lagi. Baru 25. Jadi Ustaz, sekarang ni, kita nak tahu bagaimana proses dan step untuk kita menegur ni, Ustaz. Macam dalam situasi saya tadi lah. Saya sebagai cucu, dan juga atuk. Mungkin ada cara untuk kita menegur. Dan pertama kali disebutkan tadi menggunakan tangan, Ustaz. Ya, betul. Macam mana itu? Ada tiga anggota. Iaitu tangan, lidah dan juga hati. Sekarang kita tengok, kita kaji, kita teroka. Dalam tiga-tiga ni bagaimana kaedah untuk digunakan dalam mencegah kemungkaran. Dan kita akan nilai daripada diri kita sendiri. Kita berada pada anggota yang mana. Kita nak guna yang mana. Betul. Sebab tu saya sebut tadi, bila Aiman sebut, kata Aiman nak pergi terus kan? Ayah geram je. Ayah geram je. Ayah geram je. Kecil je tengok. Kecil je. Saya tak perasaan besar. Okey? Okey. Tapi tidakkan itu mungkin tak sesuai. Tak boleh Ustaz eh? Tak sesuai. Dalam Islam pun tak suruh buat begitu. Sebab tu ada tiga. Tiga itu bermaksud pilihan. Okey. Tiga itu bermaksud pilihan. Cuma sekarang Ustaz kita nak tahu. Apa yang dimaksudkan oleh baginda SAW itu menggunakan tangan. Ini semua ada tangan Ustaz. Silakan. Kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama. Apa dia? Ustaz nak tanya kepada pelajar. Siapa boleh jawab. Kaedah yang pertama apa dia? Kita ulang balik. Untuk kepahaman kita. Silakan. Boi itu. Boi itu nak jawab. Yadun. 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 Tangan. Okey. Okey. Bagaimanakah kaedah caranya untuk mencegah kemungkaran? Menggunakan tangan. Menggunakan tangan. Silakan Boi. Boi. Kamu boleh nampak di depan ini. Okey. Buat dengan ini. Di depan ini. Yang mana satu? Mana satu. Silakan Boi. Tangan. Apa yang masukkan mencegah kemungkaran dengan tangan. Okey. Silakan. Menuju kepada orang yang mempunyai kuasa. Contohnya polis. Ustaz. Orang yang mempunyai kemampuan untuk mencegah dengan tindakan. Okey. Macam mana Ustaz? Boleh kita terima ke? Kalau di depan ini. Mana satu. Boleh pilih tak dekat depan ini? Kita paparkan di skrin. Baik. Boy boleh pilih tak? Nampak tak Boy? Nampak tak? Kita bacakan sikit Ustaz. Betul. Al-inkaru bil-yadun. Bil-yadun. Innama yajibu bihasbi attaqah. Liman qadara alaihi. Betul ke yang itu? Boy. Mencegah menggunakan tangan. Betul, ya? Betul. Oh. Boy. Jangan stres sangat. Senyum sikit. Walaupun tangan Boy besar. Tapi kita tak boleh guna tangan itu. Wainah-wainahnya. Betul, saya? Ya, betul. Okey. Kaedah yang pertama adalah menggunakan tangan. Okey. Siapa yang boleh menggunakan kaedah tangan ini? Mereka yang mempunyai kuasa. Bi hasbi taqah. Dengan kadar kemampuan. Oh. Bi hasbi taqah. Iaitu dengan kadar kemampuannya. Okey. Kita mampu juga. Kita tak nak kuasa menangkap. Kita gari orang pun tak boleh. Oh. Tapi polis dia boleh mencegah kemukaran dengan cara gari. Sebab dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Okey. Okey. Kita yang tak berkuasa ini. Mungkin kita boleh gunakan kaedah yang kedua. Oh. Kaedah kedua. Apakah kaedah yang kedua? Okey. Siapa nak cuba? Murid-murid semua. Ada murid kita nak cuba tak? Apa kaedah yang kedua? Berdasarkan bahan hari tadi apa yang kamu faham? Kaedah yang ke? Adam. Yang kedua. Okey. Silakan. Kaedah yang kedua adalah melalui lisat. Okey. Melalui lisat. Adalah melalui lisat. Okey. Bagus. Pandai. Macam mana itu melalui lisat itu, Adam? Boleh pilih. Boleh pilih yang mana satu. Boleh pilih yang mana satu. Kamu boleh pilih. Yang mana satu. Orang yang last lagi paling untung. Sebab apa dia tak ada jawapan. Okey. Nampak ke, Adam? Boleh? Boleh baca tak pengertiannya dalam bahasa Arab itu? Ustaz dah tulis dah di bawah itu. Tinggal pilih saja. Okey. Ok. Dia pilih yang kedua usat. betul ke? Ya, betul. Okey, jadi jawapan yang kedua. Tapi Ustaz, apa maksud dia itu? Mungkin boleh Adam cerita sikit tak, Adam? Apa maksud yang awak bacakan sebentar tadi? Raedah ini terkhususkan kepada ulama' dengan menasihati dan peningkatan. Okey, baik Ustaz. Kalau kita sebut pasal lisan ini, dia lebih kepada menasihati. Ya, Ustaz ini khusus kepada ulama'. Ulama' ini jangan kita kata ustaz, jangan kita kata guru-guru sebagainya. Ulama' ini adalah orang-orang yang mengetahui. Orang yang ada ilmu dalam bidang tersebut. Orang yang mengetahui dalam bidang tersebut. Jadi dikira sebagai ulama'. Jadi dia inilah orang yang akan menegur kesilapan-kesilapan ataupun kemungkaran-kemungkaran. Oh, dia kena tegurlah, Ustaz. Dia kena tegur. Sebab apa? Sebab dia dah ada kemahiran untuk berkata-kata. Tapi dia tak nak buat. Awak pangai teruk sangat ini. Yang itu lain pula, Ustaz. Ya. Itu lain. Itu sampai menaikkan suara, meninggikan suara itu, dia tak jadi teguran, Ustaz. Dia kena dengan Oh. Yang itu dalam bak yang lain kita urang nanti. Okey, baik Ustaz. Jika diberikan peluang, insyaAllah. Jadi yang keduanya dengan menggunakan lisan, tadi tangan kita tak ada kuasa. Kita bukan polis. Ya. Dan kita bukan ketuk-ketua kampung. Betul. Tanah kedau. Selepas ini, kita main kot suka, ambil tindakan nanti, salah pula. Jadi kita gunakan lisan. Lisan. Dan lisan ini boleh dikatakan ramai orang yang mampu untuk melaksanakannya. Ustaz, guru, orang yang sebelah rumah kita, jiran pun boleh tegur kepada jirannya yang lain. Tak semestinya, tak semestinya dia perlu ada kuasa. Adakah mampu untuk berkata-kata? Lisan. Tak ada lidah, tak boleh bercakap. Sebab itu Nabi sebut, Lisan. Nabi tak sebut, Famun. Oh. Betul juga saya. Tapi masalahnya macam isu saya tadi, saya nak tegur atuk saya. Ya. Saya ini kalau saya tegur lagi, dia merajuk sampai tak nak makan. Mungkin itu kita boleh gunakan kaedah yang ketiga. Oh, ada kaedah yang ketiga pula. Ya, last. Okay. Paling mudah, tapi perlu juga ada di dalam setiap diri orang, orang Islam. Ada cara dia? Ya. Okay, baik. Jadi kita nak tanya murid kita, apakah cara yang ketiga? Silakan, Taufik. Yang ketiga? Siapa yang jawab? Siapa terbuka? Ya, Taufik. Silakan, Taufik. Kaedah yang terakhir ialah hati. Okay, hati. Holbon. Kita tengok di... Oh, ini kawan kita ini. Kawan kita ini. Kawan kita ini kesian dari tadi. Hati dia besar sangat ini. Hati dia besar. Hati ini merujuk kepada jiwa diri. Jiwa. Diri kita. Diri kita. Bukan anggota hati. Bukan hati itu sendiri. Kan. Maksudnya kalau ada orang buat kemungkaran, Ustaz, saya bagi mini lift dekat dia. Macam itukah? Bukan. Bukan. Jadi macam mana dimaksudkan? Tak ada kaedahnya yang disebutkan dengan hati. Tapi sebelum itu, kita minta murid kita pilih dulu yang terakhir ini, Ustaz. Silakan. Taufik. Boleh bacakan yang terakhir sekali? Siapa dia yang nak mencuba membaca dan melengkapkan kita punya rajah pada hari ini? Okay, silakan. Taufik. Nampak tak? Okay. Okay, Ustaz. Betul kan jawabannya? Sesungguhnya mengetahui perkara baik dan juga perkara... Perkara memukar. Okay. Mananya, Ustaz. Paling tidaklah orang kata tegur dengan tangan pun tidak. Lisan pun tidak. Paling tidak kita bubur dalam hati ini, kita mencipta dengan Ustaz. Tegur dengan hati. Tegur dengan hati ini macam mana? Bila ridho. Tanpa ridho. Tidak ada ridho. Aku tak suka berbuatan itu. Ya. Tak rasa dengan rasa tak ridho. Bukan kita tengok kejahatan itu. Kita buat tak tahunya. Biarlah. Badan berlaku. Biasalah itu. Biasalah itu. Anak muda. Jadi tak kena dengan kita. Okay. Perlu ada dalam diri kita perasaan tidak ridho akan kemungkaran tersebut. Barulah dikira kita ini mencegah kemungkaran. Tidak ada dalam ambil saham dalam mencegah kemungkaran itu. Kalau tidak, kita adalah orang yang menyokong kemungkaran. Sebahat. Ya, sebahat. Alamak. Kita pun dapat saham juga nanti. Ya, betul. Dia buat jahat, kita dapat dosa. Alamak. Jadi oleh sebab itulah, setidak-tidaknya kalau kita tak dapat segar sebagainya, kita takut orang itu badan berketak-ketak. Macam saya. Tiba-tiba datang pula orang berjadi. Alamak, takutnya nak tegur. Kalau tegur nanti kena lenyik pula nanti. Jadi, paling-paling tidak kita membenci perbuatan tersebut. Membenci. Ya. Al-Karohiyah. 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 Ya. Benci kepada suasana ataupun perbuatan mungkar yang telah berlaku. Paling-paling tidak, kita tak buat dah lah perbuatan itu, Ustaz. Ya. Kita tak buat dan kita tak suka orang lain buat. Tapi masalah, Ustaz. Kalau contoh dalam family, Ustaz. Dalam family, seorang ayah ini, dia boleh mencegah dengan menggunakan tangan, Ustaz. Dengan anak-anak. Contoh macam pagi tadi. Ada ke tidak itu? Murid-murid kita yang tak semayang subuh itu. Jadi, kepada ibu dan ayah ini, bolehlah dia gunakan tangan untuk mencegah kemukaran tersebut, Ustaz. Dalam Islam pun, kita boleh memukul. Memukul. Tetapi tidak boleh mendera. Maksudnya, pukul itu atas dasar didikan dan saya. Didikan. Jangan sampai mendera. Bukan macam ini, Ustaz. Bukan macam ini. Ini nak pukul rondes ini. Itu menggol. Itu menggol. Itu menggol. Okey. Baik, Ustaz. Jadi, kita dah mempelajari beberapa perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Ada tiga saja. Menggunakan tangan, menggunakan lidah dan menggunakan hati. Dan selepas ini, kita akan bersoal jawab dengan murid-murid. Kita nak tengok murid-murid kita ini betul-betul faham ke tidak, Ustaz. Boleh, Ustaz. Tapi kita berehat seketika. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana kembali dalam troker Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Murid-murid, jangan bergerak. Jangan bergerak. Biar saya saja yang bergerak. Dah solat subuh ke belum? Dah solat subuh ke belum? Kalau belum solat subuh, nanti saya gari awak masuk dalam penjara. Nak ke tak? Nak ke tak? Tak nak, eh. Kalau tak nak, jangan tinggalkan solat subuh. Kalau lah, Ustaz. Kalau lah sampai tahap orang tak solat ini kena gari juga. Ramai duduk dalam penjara juga. Tapi orang kata apa? Inilah orang kata kesedaran yang perlu kita ambil. Daripada rumah kita sendiri, Baik Ustaz. Bila ada kaedah untuk menegur kejahatan kemukaran ini. Kita tak perlu nak menghukum sebenarnya. Kerana semua pekat melaksanakan tanggungjawab dalam mencegah kemukaran ini. Kita tak perlu nak menghukum. Tak perlu nak menggari. Tak perlu nak penjarakan orang dan sebagainya. Sebab kita ada kaedah yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab itulah dalam pengajian hadis ini. Jika kita ikut, kita betul-betul beramal dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah, masyarakat akan aman. Betul lah Ustaz. Hidup aman dan damai dan sebagainya. Sebab apa? Sebab masing-masing telah mengambil peranan dalam mencegah kemukaran. Okey Ustaz. Jadi Ustaz sebagai seorang ketua keluarga, betul Ustaz? Ya. Maksudnya dalam keluarga sendiri Ustaz, bagaimana Ustaz menerapkan tiga elemen teguran ini kepada anak-anak dan isteri Ustaz? Tiga elemen. Contohnya, kadang-kadang kita sebut kepada anak-anak. Kalau anak-anak, selalunya sekarang ini zaman PDPR. PDPR kan sekarang ini? Kalau kita tak tegur, mereka tak belajar. Bila kita tegur, tak dengar, maka apa yang perlu kita buat? Kita perlu mencegahnya dengan tangan. Dendah-dendah? Dendah-dendah. Dendah dia. Kalau tak buat lagi, tahap. Tapi sebelum dendah itu, selalunya kita guna risan dulu. Risan dulu, nasihat. Nasihat. Ikut. Antara nombor satu dan nombor dua ini, kainah satu dan kainah yang kedua ini, kita boleh, kita menerbalikkan sama ada satu duduk atau dua duduk dan sebagainya. Ikut sah sana dan ikut kepada orang yang nak kita berikan nasihat. Tak sebesar yang awal-awal teruih. Mayu hukum. Atau awal-awal teruih kita buat tidakkan. Tidak. Sepersia kita kenal dengan risan dulu. Sebab itulah dalam sudut yang lain, dalam sudut yang lain, kita berikan nasihat. Bil hikmah al-mau'izatul hasanah. Biasa dendah-dendah yang sesuai, Ustaz, sebab dia sebut tangan, Ustaz. Biasa dendah yang sesuai yang boleh kita bagi kepada anak-anak kita, Ustaz. Supaya ialah, orang kata tak adalah nampak kejam sangat itu. Mungkin kita, kalau macam saya, Ustaz. Kalau macam saya itu, ok. Kalau siapa tak solat, tak dapat mainan minggu ini. Boleh juga, Ustaz. Boleh, boleh. Itu, orang dapat, dia punya dendah yang lembut. Terseksa jiwa raga tu kan. Dia kadang-kadang, keinginan. Kita menyekat satu-satu keinginan. Kalau nak dapat sesuatu, kita akan berikan sesuatu. Kamu nak yang ini, nanti kamu akan dapat yang ini. Jadi, untuk dapatkan yang di depan tu, dia akan berusaha. Ok, baik Ustaz. Itu orang kata, tadi Ustaz ada sebut tadi, bil hikmah, Ustaz. Ok, baik. Baik, kita nak dengar apakah pembelajaran ataupun rumusan yang diperoleh oleh murid-murid kita. Dalam topik pembelajaran kita pada hari ini, kita nak tanya boy dulu. Tanya tofik, tofik. Taufik dulu. Tampak tofik tu macam, duduk begini je macam. Kan, bersedia. Dah bersedia, Ustaz. Dah bersedia tu. Baik, Taufik. Semangat tu nak sampaikan maklumat tu. Apa yang anda teroka pada hari ini? Silakan, Taufik. Taufik. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Maksudnya, Perlunya memerintahkan kebaikan dan jauhilah kejahatan dan banyak ujim. Itu di antara pengacaran yang pertama. Yang pertama, Mayursidu, Ilayhil Hadith. Okey. Dalam hadith, Hadith ini menunjukkan kepada wajib amal ma'ruf. Amal ma'ruf menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa maksud itu? Atas kadar kemampuan. Oh, takat mana bolehlah. Takat mana yang kita mampu. Baik, Ustaz. Kita nak minta bantuan murid kita untuk bagi satu lagi pengajaran dalam hadith ini. Kita nak persilahkan siapa pula, Ustaz? Adam ke? Kita persilahkan sekarang ini. Boy, boy. Okey, boy. Silakan, boy. Maksudnya di sini, hadith ini juga menunjukkan bahawa amal ma'ruf nahi mungkar ini sebahagian daripada iman. Ya. Oh, dia sebahagian daripada iman saja ya? Ya, sebahagian daripada iman. Oh, pelengkap daripada iman. Dalal hadith a'adhan ala innahu min khisalil iman. Sebahagian daripada iman. Maksudnya kalau kita cegah kemungkaran itu, itu antara tanda sempurnanya yang kita usahaya. Ya, tanda sempurnanya iman. Sebahagian daripada iman. Baik. Dan seterusnya, kita nak silakan siapa, Ustaz? Yang terakhir. Kita minta tiga sahajalah. Tiga sahaja? Tiga sahaja. Okey. Siapa, Ustaz? Siapa dia yang terakhir? Adilin. Adilin lama senyap ini. Silakan. Al-amru bil-ma'rufi wal-nahi al-in-munkar huwa mas'uliyah al-jami'ah. Okey. Maksudnya apa, Ustaz? Al-amru bil-ma'rufi wal-nahi al-in-munkar mas'uliyah al-jami'ah. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah tanggungjawab keseluruhan umat Islam. Okey. Maknanya ini bukannya takat polis saja. Bukan takat aiman. Sorang saja. Bukan pedagang. Tak yang tak perlu. Bukan Ustaz saja. Bukan. Kamu Ustaz, kamu kena mencegah kemungkaran. Tidak. Tapi semua sekali. Semua. Semua Islam adalah perlu untuk mencegah kemungkaran. Okey. Seperti mana? Seperti mana firman Allah SWT. Kuntum khairul ummatin. Ukhrijat di nas ta'muruna bil-ma'rufi wal-tanhauna anil-munkar. Maksudnya ini saluran kepada Allah SWT untuk kita menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Bahyaki dan juga murid-murid kita pada hari ini. Mungkin kita boleh jumpa lagi pada masa yang akan datang. Kita dah tamat dalam perbincangan kita pada hari ini Ustaz. Moga-moga bermanfaat. Saya Eman Sufian Azman. Teroka di DekTV KPM. Ada hari kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa maassalamah. Terima kasih telah menonton! DekTV KPM